Ya, Masari 5346817 dan 5462961 Kasih sayang serong pendidik gitu ya Mas Kardi, sudah yang masuk, selamat pagi, sering enjang Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Richard Bagaimana kabarnya Bapak Profesor saya ini Kok sudah lama tidak? Belah Kedengaran suaranya apa ke luar negeri? Keliling-keliling Alhamdulillah Bapak Keliling-keliling Jawa Timur yang membantu teman-teman Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kalau mengenai anak-anak kita Tidak akan habis-habisnya ya Bapak Sampai ke ujung dunia tidak akan habis-habisnya Memang generasi sekarang ini Generasi teknologi ya Bapak ya Kalau zaman saya dulu generasi adat, budaya Yang dipegang teguh adalah adat dan budaya dan agama Tapi kalau anak sekarang yang dipegang teknologi Kalau dulu Anak itu betul-betul istilahnya mencari ilmu Selain ilmu pengetahuan, ilmu kejayaan Tahan di pelacot Tahan gini, tahan ini Tapi bukan untuk sombong-sombongan Terhadap orang tua Yaitu Aturan adat dan budaya tetap dipegang teguh Lebih-lebih kepada pendidik guru Itu adalah guru Betul-betul yang memberi ilmu kepada kita Kalau dulu Tapi kalau sekarang Seolah-olah itu anak menilai Bahwa orang tua saya bekerja Untuk menghidupi saya Tapi kalau dulu Melihat orang tua bekerja itu Anak mikir Orang tua bekerja untuk saya Ibu Bahkan anak juga nyangkul di sawah Bapak Membantu Coba anak sekarang Apakah ada membantu mempersihkan rumah? Malah jawabannya Itu tanggung jawab orang tua Anak itu kan Zaman sekarang Merdeka Orang tua harus Bisa mencukupi Anaknya Kalau dulu tiga Bapak Melihat keadaan orang tua Jeribahnya Disukta bantu Pada waktu-waktu hari itu Dan waktu senggang Itu disitu Jadi punya pemikiran Pemikiran mengenai kehidupan Pada dirinya sendiri Apabila besok saya Seperti orang tua saya Apakah akan begini? Ataukah saya ini akan mati? Jadi itu berpikirnya Tapi kalau sekarang saya sering Pikirannya omong-omong anak Sudah sekarang ini Sekarang Pak Oh enggak Kalau nyebut saya Ada yang ngatakan gitu Zaman merdeka Orang merdeka itu bagaimana Ya merdeka segalanya Apalagi ini teknologi Tidak usah itu teknologi itu Di Apa ya Istilahnya disaring-saring Tidak usah Kita happy sekarang ini Happy Beda sama Bapak dulu katanya Kalau dulu kan berjuang untuk negara Damanya dulu itu kan berjuang Sekarang sudah merdeka Nah ini yang dikatakan merdeka itu bagaimana For penjelasan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terus semangat Tiga pendapat Mas Karting Jadi Tahan dulu Monggo Mas Hari Pertama Pak Marijan Bahwa Yang dimaksud dengan Kebebasan Seseorang disebut bebas Apabila kebebasannya Tidak mengganggu Kebebasan orang lain Berarti Ratasannya Orang bebas itu Adalah Apabila kebebasan orang lain Tidak terganggu Ya ini Ini Hal yang patut Dipahamkan kepada Anak-anak Dan betul Bahwa Sekarang Seakan-akan Anak menjadi Merdeka Dan kasih Dalam artian Cinta Orang yang mencintai Seseorang itu Kadang-kadang Suka memanjakan Suka Memberikan kebebasan Menghindarkan Ketidaknyamanan Bagi orang yang dicintai Memanjakan Dan sebagainya Kalau cinta yang model Seperti itu Itu tidak cinta Karena dalam cinta itu Ada Asrap untuk Ngeman Menjaga Proses Tumbuh kembangnya Dengan baik Maka saya Boleh pinjam Mudah-mudahan Cinta ikut-ikutan Bahasanya Yang lagi Hekpo itu Fiki ya Yang pertama Ada 3 L L pertama Itu love Love itu Cinta Orang yang mencintai Cenderung memberikan Kebebasan Cenderung Memanjakan Cenderung Menghindarkan Ketidakenaan Bagi anaknya Dan sebagainya Kalau itu dibiarkan Itu bukan cinta Tetapi Itu lebih pada Sebenarnya Proses Ya 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 Kalau orang cinta Kalau orang cinta Kalau orang cinta Kalau rosong emani Amrgwa kudrisno Awakmu Awakmu tak eman Gitu Ya kan Maka Dikenalkan L yang kedua Limit Limitation Batas Dan Keterbatasan Gitu Bahwa Ya Sebagaimana Allah Saking cintanya Kepada Nabi Adam Kamu boleh nikmati Semua Yang ada di surga Kecuali satu itu Yang harus kamu jaga Yang kamu harus hindari Ada batasan Anak pun juga sama Anak pun juga sama Memang dalam proses Ini yang menurut saya Orang tua Terlambat memberikan batasan Karena biasanya pada Nol sampai Anak itu belum Sekolah Itu anak Dibikan kebebasan Atau nol sampai Sepuluh tahun lah Dibibasan Oh si cili Carnoai Gitu ya kan Barangku seketik Kebablasan Enggal ngerime Gitu Ya Jadi di usia nol sampai Sepuluh tahun sih Menurut saya Anak pun juga Diperlukan Semacam Aturan-aturan main Yang Dibiasakan Diteladankan Dicuntui Dicuntui Jadi anak Akhirnya Mengalami Anak akhirnya Melihat Mendengar Merasakan Dan mengalami sendiri Bagaimana Aturan main Itu Untuk Kepentingan dirinya Bukan sebagai Batasan Karena kita seringkali Terlambat Sekolah tahun Baru dilarangin Dilarang Bingung Sudah banyak Informasi Yang dia terima Sudah banyak Pengaruh lingkungan Sudah banyak Yang dia lihat Kok boleh Ini gak boleh Kaget Dia mengalami Kemenduaan Jadi Ini yang menurut saya Perlu dilakukan Dan Kadang-kadang Ini yang agak Kebablasan juga Dalam Batasan Saking kuatnya Pembatasan Sampai kita Overprotective Terlalu Membatasi Terlalu melindungi Sehingga Anda malah gak bisa Tumbuh kembangan dengan baik Maka diperlukan L Yang ketiga Letting the children Cruise out Cinta Dan Batasan Dalam rangka Menumbuh kembangan Kenapa Ibu melarang Kamu Nyolok Strum Yang orang tua Makanya Kalau anak Di bawah 5 tahun Yang Gerawil-gerawil Belajar melaku Sampai 7 tahun Belum dia bisa Bedakan kanan Dan kiri Itu Jangan pasang Colokan Strum Strum Kontak itu Sejangkauan Anak Endek-endek Kalau Diculok Kalau Miti Jarum Sama Paku Ya Kacau Maka Buatlah Di usia itu Rumah Ramah Anak Kucing-kucing Yang dari Itali Dari Kaisar Remeng Yang belinya Di pasar Ratum Jangan digeletakkan Itu Karena mereka Itu rumah Ramah Anak Rumah yang membuat Anak-anak Bisa Bebas Ini yang perlu Nilatekan Sampai usia Dia bisa Membebaskan Bisa mengenali Batasan Baik Dan buruk Untuk Bisa mengenali Dan tahu Baik dan buruk Kan diberitahu Diacari Wah kira Apa Itu Maksud Ngomong Mentak-mentak Kalau ibu Tapi 10 tahun Ke atas 11 tahun Apamanya Semuanya Wah Suka Dari anakku Anakku Suka Dari Pintar Lagi Sopo Makin Sulit Kita Tengah Akhirnya Anak Ilang Dikondol Kalau Di Facebook Bukit 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 Terjadi Bukit 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 Bukit